I feel like I'm losing my heart Is everybody in the world Please don't give me a sign A sign Hasta berata berasal dari bahasa Sansekerta Hasta berarti delapan, dan berata berarti laku atau perilaku Hasta berata adalah delapan laku atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang terinspirasi dari sifat-sifat alam semesta Dalam cerita Ramayana, Hasta berata diinterpretasikan sebagai watak dewa yang ditiru oleh para pemimpin Delapan watak dewa tersebut, yaitu Satu, Surya, yaitu Matahari Keadilan dan Kebijaksanaan Kadia Surya, diinterpretasikan bahwa pemimpin harus mampu menjadi penerang bagi rakyatnya memberikan kehangatan, serta menjadi sumber inspirasi Dua, Chandra, yaitu Bulan Keteguhan dan Ketenangan Pemimpin harus mampu memberikan rasa tenang dan kedamaian, serta menjadi sumber penerangan di saat gelap Tiga, Samudera Yaitu Lautan Keluasan dan Kedalaman Pemimpin harus mampu menampung segala aspirasi dan keluh kesah rakyatnya dengan lapang dada, serta mampu memberikan solusi yang bijaksana Empat, Bumi Kesabaran dan Keteguhan Pemimpin harus mampu menjadi tempat bergantung bagi rakyatnya, memberikan rasa aman dan nyaman, serta mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya Lima, Angin Kecepatan dan Kegesitan Pemimpin harus mampu menyebarkan kebaikan dan keadilan ke seluruh penjuru wilayahnya, serta mampu membawa perubahan positif bagi rakyatnya Enam, Agni Yaitu Api Keberanian dan Kekuatan Pemimpin harus memiliki semangat yang membara untuk membangun bangsa, serta mampu membakar semangat rakyatnya untuk bekerja keras Tujuh, Chandra Yaitu Bintang Ketelitian dan Kejelian Pemimpin harus menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya, serta mampu memberikan pencerahan dan arah yang jelas bagi bangsa Delapan, Wulan atau Langit Ketinggian dan Keluasan Pemimpin harus memiliki wawasan yang luas dan berpandangan jauh ke depan, serta mampu melindungi rakyatnya dari segala bahaya Mengambil referensi dari sumber lain Yaitu Naskah Pustaka Raja Purwa Hasta berata diinterpretasikan sebagai delapan sifat yang harus dimiliki pemimpin Yaitu Aji atau Kekuatan Wiguna Artinya Kepandayan Nirmala Yaitu Kesucian Megah Artinya Kebesaran Widya Yaitu Pengetahuan Raksa Atau Perlindungan Seorang pemimpin yang mengadakan program pendidikan gratis bagi rakyatnya mencerminkan sifat kadia surya, seperti matahari yang memberikan penerangan dan semangat untuk belajar Seorang pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk membantu rakyatnya yang terkena bencana alam mencerminkan sifat kadia bumi atau sifat bumi yang menjadi tempat bergantung Seorang pemimpin yang berani menegakkan keadilan meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak mencerminkan sifat kadia agni atau laksana api yang memiliki semangat membara untuk kebenaran Berikutnya perlu diketahui Pertama Asal Usul Hastabrata Konsep Hastabrata pertama kali muncul dalam Kitab Suta Soma, Karya Emputan Tular pada Zaman Kerajaan Majapahit Kitab ini menceritakan perjalanan Bima mencari air kehidupan untuk menyembuhkan penyakit ayahnya Dalam perjalanannya, Bima bertemu dengan berbagai dewa dan mendapatkan berbagai pelajaran tentang kepemimpinan Kedua Bagaimana Perkembangan Hastabrata Konsep Hastabrata terus berkembang dan diinterpretasikan ulang oleh para pemikir dan pemimpin Jawa sepanjang sejarah Pada masa Islam, nilai-nilai Hastabrata disesuaikan dengan prinsip-prinsip islami Ketiga Bagaimana Pengaruh Hastabrata Konsep Hastabrata memiliki pengaruh yang besar pada budaya dan politik Jawa Nilai-nilai Hastabrata masih dipegang teguh oleh banyak orang Jawa hingga saat ini Keempat Relevansi Hastabrata di masa kini Meskipun Hastabrata berasal dari budaya Jawa kuno, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan masa kini Konsep Hastabrata dapat diterapkan oleh para pemimpin di berbagai bidang untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif dan dicintai rakyatnya Kelima Namun demikian, konsep Hastabrata tidak luput dari kritik Beberapa kritikus memang ada yang berpendapat bahwa konsep ini terlalu idealis dan sulit untuk diterapkan di dunia nyata Bagaimana jika dikaitkan dengan era digitalisasi Di era digital, nilai-nilai Hastabrata masih relevan dan dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin agar lebih efektif dan dicintai rakyatnya Beberapa contoh penerapan Hastabrata di era digital Pertama Kadia Surya Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada rakyatnya Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Kedua Kadia Chandra Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk membangun komunikasi yang efektif dengan rakyatnya Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah rakyatnya Ketiga Kadia Samudera Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menampung berbagai ide dan gagasan dari rakyatnya Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan masalah rakyatnya dengan cara yang inovatif Kempat Kadia Bumi Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang merata bagi rakyatnya Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Kelima Kadia Angin Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan kebaikan dan keadilan ke seluruh wilayahnya Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan toleransi dan keragaman Keenam Kadia Agni Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk membangun semangat dan motivasi Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk mendorong inovasi dan kreativitas Ketujuh, Kadia Chandra Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menjadi contoh dan teladan Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada rakyatnya Kedelapan, Kadia Wulan Satu, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk memiliki wawasan yang luas dan berpandangan jauh ke depan Dua, pemimpin dapat menggunakan teknologi digital untuk melindungi rakyatnya dari bahaya siberkrim Seperti itulah makna dari kepemimpinan hasta berata, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton